Intro Assalamualaikum Bang Hamdan Waalaikumsalam Gimana kabarnya Alhamdulillah baik kabarnya Ini dadakan nih Ini dadakan ini Youtuber Terus di Bang Hamdan suka flash sale ya Iya di flash sale di Instagram Pokoknya tanamannya Kekinian nih Bang Hamdan nih Asal ada aja yang penting Ini sebutin alamatnya dong Bang Hamdan Kalau yang mau ke toko Boleh Alamatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor Di kilometer 45 Patokannya di toko kue The Harvest Seberang The Harvest ya Untuk online nya Tanaman Bogor juga Tanaman Bogor Nomor HP nya dong Bang Hamdan Nomor HP 0896 3055 9019 Oke Cuman lebih enak kayaknya di DM sih Kalau di DM Lebih aktif di Instagram soalnya Pokoknya bisa Melayani seluruh Indonesia ya Bang Seluruh Indonesia bisa Yuk kita lihat-lihat yuk tanamannya Bang Hamdan closing Ini Nah Antorium Antorium radican Ini tuh udah punya Udah lama banget Karena ini emang sengaja buat indukan Jadi yang ini gak dijual loh kalau ini Oh gitu Oh Kakak dia buat produksi Indukan ya Iya Buat indukan Oh Ini gede banget Gede Ini dari 2017 Mantap banget ya Senang banget liatnya Terus kesini nih bang Nah kesini dibawah Ini ada koleksi kladi-kladi Ini kladi-kladinya Ini Freidek Baby Freidek Ini di harga berapa bang Kalau Baby Freidek Biasanya jualnya bukan yang ukuran kayak gini Biasanya kita ukurannya yang udah lumayan dewasa Yang mana tuh Untuknya kurang lebih seperti ini Nah itu harga berapa bang Freideknya Biasanya kita jual Kurang lebih seperti ini ya Yang type ini kita jual di harga Rp. 75.000 Rp. 75.000 udah sama ini Ya Cuman kalau yang ini kan induk Yang dibawah induk Biasanya ada di atas Oh ada Oh banyak Pokoknya tenang aja Stok banyak ya Freidek Yuk balik lagi kesini bang Balik lagi Banyak kladi Nih Namanya apa nih bang Nah kalau ini namanya Apa ya Saya juga lupa nih Kalau kladi saya emang suka ya Emang koleksi juga Nah ini kebetulan ini yang jenis dari Thailand Dan ini juga agak lumayan susah kan Kalau ya kladi-kladi yang kayak gini Soalnya dia punya tekstur batangnya keras Batang keras daunnya keras juga kaku Terus coraknya juga lebih Lebih nyata Lebih kelihatan ya Kalau segini berapa bang Kalau ini biasanya kita jual di harga Rp. 250.000 Oke Untuk yang ini Kalau yang ini apa nih bang Kalau yang ini Ini Antara kawinan silang Terus yang di belakang ini Yang di belakang ini Ini Stun apa ya Pokoknya stun-stun gitu lah Lupa aku namanya Warna ini ya Menor ya Iya warnanya menor banget Lanjut Ini Ini apa nih Ini namanya senorita 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 Nah dia Ini pelurian yang masih kecil Masih baby Kalau yang besarnya kayak gini Dia kayak mirip gitu ya Wayang ya Wayang sama gingerland ya Cuman dia merah aja Bercak Kalau ini gak dijual Kalau yang baby Biasanya kita jualnya Di harga Rp. 100.000 Oh ini Rp. 100.000 ya Ini ada nyempilnya melano Ini melano Ini baru fresh cut Fresh cutting Baru dipotong Nah tapi kalau misalkan Kebetulan Ada Kita punya stok Biasanya kita jual Tiga daun itu Rp. 100.000 Ada gak Kita lagi tinggal ini doang nih Terus sama Ini lupinum Lupinum Oke Gila dendron lupinum Lupinum ada berapa macem Lupinum itu ada satu macem sih ya Kalau yang ijo kan Namanya Vibrae katupilum Oh beda ya Beda Rainaku lupinum itu yang ijo itu Bukan Lupinum yang ini Kalau yang ijo itu Vibrae katupilum Bisa kita jual Kalau yang seukuran ini Tiga Eh Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Oke Lanjut Singo Singo Albo Untuk ukuran 2 daun Aku jualnya Rp. 50 Rp. 50 nih Rp. 50 Ini aku Dari biji akar ya Kalau baby aku gak jual Soalnya dia Enggak terlalu mahal-mahal banget kok Untuk ukuran yang Agak dewasa aja Paling Rp. 150 Rp. 50 Gak yang besar Kalau yang segini Tanggung Mau dihargain ya Digedein dulu ya Iya Mending digedein dulu Terus ini Ini apa nih Oh kalau yang ini 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 Biasanya kita nyebut Keladi Walet Walet Ini lokal punya Keladi Walet Murah Kalau ini Rp. 30.000 An Wah Murah Rp. 30.000 aja ya Kalau yang ini Ini juga sama Produk dari Thailand juga Ini juga baru punya Jadi belum aku lepas dulu Terus Yang ini gede Ini namanya Keladi Red 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 Apa ya Aku lupa nih Namanya Coba yang Yang tahu ya Buat penonton Yang tahu Coba tulis di komentar Yang tahu komen ya Soalnya Keladi banyak banget Dan mirip Mirip banget ya Iya Betul Mirip jaguar kan ya Tapi beda Antara jaguar sama ini Kalau ini Daunnya kan lebih lancip Kalau jaguar itu Lebih dominan Bulet Bulet Nah Kayak gini nih Nah ini jaguar Ini jaguar Tuh Mirip banget Kalau gede Oh Sorry Namanya Retruplus Retruplus Iya Baru inget nih Namanya Retruplus Ini putih-putih Aku kasih Pestisida Jadi biar Nggak dimakan Belalang Belalang suka ya Sama keladi Banget Belalang Sama Ulet Itu suka banget Ulet hijau Iya Terus Ini Yang selanjutnya Ini keladi Namanya Red Clown Red Clown Lebih badut Iya Badut Merah Ini sama Ini sama Jadi kalau ini kan belum jadi Nah terus ini udah lumayan jadi Nanti bisa lebih ke merah lagi Itu Soalnya Kalau keladi itu kan bertahap ya Kayak Yang punya keladi wayang pasti tau lah Keladi wayang dari hijau Terus sedikit bercak Sampai nantinya keping semua Semua keladi juga rata-rata kayak begitu Ini juga sama Step by step Iya step by step Makanya aku suka keladi Suka koleksi keladi Karena dia Prosesnya kelihatan Dan nggak ribet Kalau keladi itu ya Yang penting keladi Kita harus tau basicnya Keladi itu Di satu umbi Itu cuma bisa ngeluarin Tiga daun Dari semuanya yang ada disini Sampai rata-rata Tiga daun Sekalipun ada empat tahun Itu bonus Contohnya kayak Si keladi walet Ini empat daun Ini bonus Dan nggak lama Nanti bakalan tumbang Gitu Pantesan nggak mau rimbun-rimbun Iya Kecuali Di satu umbi Tunasnya ada dua Atau ada tiga Baru bisa rimbun Tuh Ilmunya kayak gitu Dari Pak Hamdan ya Terus yang kedua Keladi itu kan doyan panas ya Nah Tapi dia juga mau Yang tempatnya lembab Maksudnya medianya juga lembab Nah makanya kita disini Semuanya dikasih tatakan air Begini Pasti air ya tatakannya Biar lembab terus ya Nggak harus tatakan yang mahal Yang ada di toko tanah Ini aku pakai yang Di toko plastik Oh iya Tatakan kue nih bang Iya betul Buat tatakan kue Yang penting dia lembab ya Betul Nah lanjut lagi nih bang Eh bang ini belum nih Amidrium ya Ini amidrium silver Amidrium silver ini Aku jual Biasanya 150 150 Sudah dapat pot putih nih Iya Sudah bagus Tinggal pajang Sebelahnya Sebelahnya ini gloriosum Berapa Gloriosum ini lagi dorman Tapi kalau untuk Biasanya untuk ukuran segini Aku jualnya di harga 100 100 100 itu ada yang 2 daun Ada yang sedawun Macem-macem ya Tergantung dari Besar kecilnya juga Terus di belakangnya Ini apa nih bang Ini antorium Itu antorium baluanum Baluanum Wah keren ya Baluanum namanya Berapa ini bang Segini Baluanum untuk seukuran itu Kasih 450 450 450 Dan ini udah bisa dipotong Kalau yang hobi potong-potong ya Kayak saya hobi Tapi gak hidup-hidup Dari waktu situ Nanti Butuh proses Yang sabar intinya Terus ini di belakang Ada keladi baret Ukuran jumbo 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 banget ya Menor ya Itu berapa bang Baretnya Keladi baret Ukuran jumbo Aku kasih 200 Pas 200 pas 200 pas Batangnya udah kuat banget Udah kuat banget Udah 3 daun ya 3 daun Semuanya 3 daun Yang disana juga 3 daun Baret Cantik banget warnanya Terus bang Terus lanjut Ada ini Pilo Apa ya Aku lupa Ini namanya Ini juga Far Far ya Ini juga Far Cuman masih Cebres Kalau yang ini Aku belum berani jual Ini emang Ada basic far Cuman takutnya Nanti yang beli Malah kecewa Soalnya masih Cebres Cebres itu apa sih bang Cebres itu Farigata yang Cuman sedikit Kita nyebutnya Cebres Atau Cebres Cebres Iya Terus ini Skin dapsus Jadi satin Jet Oke Gimana sih rasanya Ya begitulah Seperti satin Blue drew gitu ya Red care blue drew Lebih tebal Lebih tebal nih kayaknya Iya Lebih tebal Kalau yang ori Lebih tebal Oh emang ada yang gak ori Ada yang kawenya Dari kecilnya Dia hijau polos Eh pas besarnya Tiba-tiba muncul bercak Kalau ini polos terus Itu polos terus Berapa ini bang Itu 50 Biasanya kita jual Tuh Terjangkau ya Iya Terus ini Ini Antorium Silverblast Silverblast Cantik banget Berapa sih bang Ini bang Kita jual Biasanya yang ini 450 Tuh 450 450 Ya Standar harga pasaran lah Warnanya gemes Warnanya Kayak ada Blink-blinknya gitu Blink-blink Cake banget Ini Mon Ini Monfar Sama Monfarnya Monfar Cebres juga Monfar Tapi stabil ya Maksudnya di setiap daunnya itu Pasti ada Nah ini di tengah Ini mulai ngeblok Di pinggir Muncul daun Kesini Maksudnya bukan Far yang cebres-cebres Tiba-tiba hilang Ada satu lagi Yang ini Ini apa nih Ini juga monfar Tapi Tapi yang ini Rada hilang tuh Kelihatan tuh Rada hilang ya Murhata nih bang Ya Entahlah Mungkin dia kembali Ke jalan yang benar ya Iya dong Far itu kan penyakit Buat taneman Iya Kalau yang udah gak far Berarti dia udah sembuh Kembali ke jalan yang benar Nah harganya yang ini Berapa Kalau untuk yang seukuran ini Kita jual Di harga Rp1.750.000 Rp1.750.000 Dengan Dengan daun 6 Dan kelima Eh 6 7 7 daun Rp1.750.000 Rp1.750.000 Yang ini Kalau yang ini Kita Kayaknya gak dulu ya Kalau yang ini Soalnya masih penasaran Iya bener Kalau yang kayak gini Masih penasaran Betul banget Wah itu Ini Florida Ghost Ini dari dulu Emang banyak yang nanya Tapi emang sengaja Gak aku jual Kalau ini Gak dijual Teman-teman Soalnya ini Piharaan udah Lama banget Paling lama Santik banget Lanjut lagi ya Ke Pilodendron Red Kongo Red Kongo Ini aku Nah ini Berapa nih Harganya Untuk Pilodendron Red Kongo Aku bisa jualnya Di harga Rp250.000 Rp250.000 Dia ada yang KW-KW gak sih Kalau Red Kongo tuh Enggak ya Enggak ya Oh enggak Biasanya Ada tuh yang Rojo Kongo Oh Rojo Kongo Rojo Kongo Daunnya lebih belet Kalau ini kan lebih panjang Dengan pinggiran yang Emang ada merahnya List merahnya tuh Keliatan Oh dia Jadi khasnya Red Iya Kalau yang Rojo Kongo Dia Lebih bulet Lebih bulet Melano Ini Ini Glorius Eh Glorius Glorius Kawinan Silang Antara Gloriusum Sama Melanocrisum Oh Jadi dia Ininya ikut Melano Ikut melano Shapenya ya Kalau untuk Bentuk daun Ikut melano Untuk ini Ikut Gloriusum Bedanya Kalau Gloriusum Batangnya pipi Kalau ini Batangnya bulet Oh beda di batang Ini batangnya bulet Dari sini Bulet ya Kalau ini pipih Gepeng belakangnya tuh Oh Belakangnya Gepeng Itu bulet Yang ini bulet Full bulet Full bulet Glorius tuh lebih mahal dari ini Berapa bang Gloriusum? Eh Kasih harga 800 Hanyalah Wow 800 800 Tiga daun Tiga daun Ini daun baru Baru muncul Ini emang cuma tinggal Satu lagi Apa lagi bang? Ini Skindasus Triubi Drag Foam Drag Foam Tapi ini gede nih Ini gede Daunnya Berapa tuh bang? Jual Biasanya Kalau yang pot hitam ya Pot hitam biasanya Aku jual 40 Kalau yang pot putih 50 Oh murah Mas kerjangkau 2BI Drag Foam Itu tebal banget Tebal Ini sama bang Ini sama Kalau misalkan potnya Yang udah aku ganti gini Biasanya aku jual 50 Potnya aja udah mahal Bang Terus sama ini Ini namanya Skindasus Agrious 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 Azan dulu ya guys Oh iya Oh bener Ini masjidnya lagi Berkumandang ya Bentar ya Skip dulu ya Lanjut nih Lanjut bang Lanjut tadi Sampai ke sini ya Subi Ai Subi Ai Rampong Nah ada Syngonium nih Ini Syngonium Green Splash Ini Lumayan nih Green Splash Green Splash Berapa bang? Ini udah gede ya Untuk ukuran segini Aku jualnya Di 450 Murah apa? 450 nih Yang suka Green Splash Murah Biasanya masih di harga 600-700 Soalnya gede ya Gede Rimbun lagi Rimbun Yang kecil-kecil lagi Masih 350 Wow Makanya tangguh Ada yang pinknya juga ya Pink Splash Ada nanti ya Yang pink Splashnya Oke Tukang Astatum Astatum Silver Sword Nah Sudah ada kuping Iya ini udah mature form Sudah mature Itu berapa bang? Ini koleksi pribadi Ya emang enggak mau jual mulu ya Ini koleksi pribadi Karena yang nyari yang udah kuping begini Susah Jember aja kuping ya Iya tuh Kalau bundle Aku kan bingung ya Kadang-kadang tanaman bundle tuh Padahal suka gitu Padahal nakal Lanjut Ini Yang sebelahnya ini Pora Minifera Atau biasa disebut tuh Duda Bolong Oh Duda Bolong ini namanya Iya tuh Ini nanti bolongnya di tengah sini Di tengah aja Apa namanya? Pora Minifera Ini Rapido Pora ya Rapido Pora Oh gitu Duda Bolong tuh Terus yang di depannya Ini masuknya Tomatopilum Tomatopilum apa nih bang? Tomatopilum Apa ya? Karena ini masih belum kelihatan Makanya ini aku masih belum tahu Jenisnya apa Segini ukurannya masih belum kelihatan kan? Iya Banyak Yang temen-temen nyebutin Tomatopilum Jenis-jenisnya Cuman Aku masih belum bisa mastiin Gitu Gitu Untuk yang ini Ini namanya Antorium Hukeri Hukeri yang Ori Oh gitu Sebesar ini Kita jual di harga Rp175 Rp175 udah gede ya Udah siap mejeng lah Harusnya ini udah ganti pot ya Akarnya aja sampe Oh Mesti diganti yang lebih besar nih ya Iya Akarnya tuh Berarti bisa lebih tambah gede lagi Tambah gede lagi Lanjut bang Lanjut Kita Nah ini black velvet yang biasanya kita jual Ukuran segini Ini Rp150 Rp150 nih Iya Oke Lihat Terus ini Vilo microstictum Mikrostictum Vilo microstictum Ukuran segini Biasa kita jual Di harga Rp35.000 Rp35.000 Nanti dia udah gedenya kayak gimana? Dia udah gedenya nanti Bentuknya lebih lock Lebih lock gitu ya Bentuknya lebih lock Nah ini Modul kayak begini Tapi lebih ngebentuk lock lagi Hampir mirip sama Graziale Cuman kalau ini Graziale mahalnya minta ampun Betul Kalau Graziale kan Dia kecil Gedenya juga lama Bisa gede juga Graziale Cuman lama Kalau ini lebih cepet Ini Ini Hukeri juga Hukeri Farigata Cuman bukan yang pink Dia cuman daun barunya aja pink Kalau lama-lama Dia berubah jadi hijau Ya mirip-mirip Mojito lah Harga berapa nih Bang? Ini kita jual Di harga Rp400.000 Karena rumpun ya Bisa dibelah jadi beberapa Rumpun Bisa jadi banyak Ini Mango Allusion Bang Mango Allusion Ini kita jual Di harga Rp75.000 Rp75.000 Udah rimbun banget Udah rimbun Udah pake pot yogab Pot yogabnya aja Harganya Rp15.000 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 Nih Parasol ya Bang? Parasol Ini alokasinya Parasol Harga berapa nih Bang? Kalau Parasol segini Di harga Rp300.000 Rp300.000 Udah banyak tuh Udah mau nunggu lagi Udah mau nunggu lagi Cepet ya? Terus ini Kalatea Apa namanya nih? Ini Kalatea Angela 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 Segini kita kasih Rp350.000 Rp350.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp350.000 Rp350.000 Ii Import Import Harga berapa? Biasanya kita jual di harga Rp280.000 Rp280.000 Biasanya kita jual Terus Itu masih jarang ya Bang ya? Ini jarang banget Yang kayak gini jarang banget Terus Terus Sama Ini Fasciata Fasciata Ada kadang-kadang tuh Dikiranya ini Rotundi Kalau hilang Kalau rotund Bedanya Belakangnya merah Kalau rotund Kalau ini hijau kan Kalau rotund bedanya merah Itu Ini Fasciata Ini Fasciata Sebelahnya Orbi Orbi Folia Jadi ada tiga tuh mirip Kalau saya kadang-kadang ketuk Terus Yang ini berapa? Yang ini Biasanya kita jual Di harga Rp450.000 Orbi? Orbi di harga Rp400.000 Beda Rp50.000 Beda Rp50.000 Ini apa nih Bang? Ini Masuknya ke Apa ya Skin Dapsus juga Skin Dapsus SP Ini aku baru dapet Dari Di Borneo Karena kok lucu gitu kan ya Dia silver Lonjong gitu Aku juga baru dapet Jadi belum aku jual dulu ya Yang ini Terus Peperomia Peperata Peperomia Biasanya paling aku jual Di harga Rp25.000 Rp25.000 Terjangkau Ini apa? Ini Reversa Reversa Alokasinya Reversa Itu emang tengahnya agak Tengahnya agak Tengahnya agak Tengahnya agak Tengahnya agak Lebih ke Apa ya Gelap Pinggirannya terang Kalau untuk ukuran segini Biasa aku jual Di harga Rp100.000 Saya kinisahkat Dari Biasanya agak Austin Pmentara Pmentara Terima Dari Pmentara sub indo by broth3rmax